kita bahas gaji facebook pro emang berapa sih ya gaji facebook pro ini karena sekarang nih banyak nih konten-konten kreator pemula yang muncul di facebook konten kontennya pun random ya konten seadanya yang penting upload gitu tanpa paham teknik triknya biar dapetin gajinya, duitnya jadi teman-teman main di facebook pro tuh kalau sudah monetisasi itu loh gajinya bervariasi tergantung dari views yang kita dapatkan tergantung dari interaksi yang kita dapatkan dari fitur monetisasinya itu, jadi facebook pro ini kan ada beberapa fitur monetisasi nih, nah disini gue akan coba bahas tentang fitur real nah berapa gajinya kalau real ini ini salah satu contoh ya dari pendapatanku sendiri dan juga beberapa pendapatan teman-teman di facebook pro dengan jumlah subscriber jumlah followers yang bervariasi nah yang pertama ini ada jumlah followersnya tuh 140 ribuan itu gajinya bisa nyampai 700 dolar kemarin aku lihat dia spill gaji di akunnya itu 700 dolar itu kurang lebih sekitar 12 jutaan itu dia fokusnya mainnya di video-video real nah kemudian ada juga yang followersnya itu 20 ribuan itu gajinya masih 200 200 dolar itu kurang lebih sekitar 3 jutaan dan aku yang akunku yang pertama yang akun pribadi itu kemarin followersnya baru 900 eh 9 ribu baru 9 ribu itu gajinya dapat sekitar 200 dolaran atau 2 jutaan gitu nah kok bisa beda-beda followers itu bisa beda-beda gajinya bukan followers yang menentukan tapi jumlah tonton dari video kita semakin banyak video kita itu ditonton semakin banyak video kita itu ada interaksi disitu yang like yang share maka dolarnya semakin banyak nah kapan kita bisa dapat gaji nih teman-teman yang sudah monetisasi nih di real ya atau di fitur lainnya teman-teman bisa dapat gaji itu kalau teman-teman sudah mencapai batas minimum 100 dolar untuk yang mengisi akun pembayarannya itu di rekening ya di rekening nah kalau untuk di paypal itu aku belum pernah sih ya kalau di paypal karena aku pakai rekening katanya di paypal itu kalau udah 25 dolar itu bisa ditransfer ke paypal gak tahu kalau teman-teman yang pakai paypal mungkin bisa sharing ya di kolom komentar benar gak itu kalau paypal itu dapetnya 20 setiap ada 25 dolar itu ditransfer ke paypalnya lebih enak kemana rekening atau atau paypal jadi ya teman-teman tinggal pilih aja kalau ditransfer ke rekening itu arti apa ke paypal itu artinya gaji facebook kita itu masuk dulu ke paypal kemudian secara manual kalau sudah masuk ke paypal baru kita transfer ke rekening pribadi kita dan itu butuh waktu lagi nih kalau mau nyampe ke rekening pribadi kita karena dari paypal kan gak bisa diambil langsung duitnya harus ditransfer dulu ke rekening kita nah kemudian kalau yang untuk rekening kalau gaji kita nih sudah nyampe nih batas limitnya 100 dolar kemudian ditransfer gitu ya sama pihak ke facebooknya metanya disitu nanti kita menunggu maksimal 7 hari untuk dia nyampe ke rekening kita contohnya di bulan juni ini bulan juni ini kemarin sempat ada yang tertunda ya pembayaran dari facebooknya itu tanggal 25 nah dari tanggal jadi masuknya itu ke rekening statusnya dibayar itu di tanggal 26 dan sampai sekarang nih ada sabtu minggu itu belum masuk pembayarannya biasanya di sabtu minggu itu libur ya jadi banknya libur itu pembayarannya juga belum masuk kemungkinan gaji yang bulan juni ini akan masuk nanti hari senin ya tanggal 1 2 dan seterusnya intinya ditunggu aja kalau disitu sudah ada dibayar gitu ya itu artinya kita menunggu kemudian bank yang bisa digunakan untuk melakukan apa menautkan akun pembayaran di facebook ini adalah bank-bank bank konvensional besar yang kita tahu bank nasional jangan teman-teman menggunakan bank aplikasi seperti si bank dana ovo lebih baik itu dihindari karena aku kemarin di awal-awal aku pakai bank si bank itu penghasilannya tertahan gagal dan nanti bisa diganti itu dan juga teman-teman usahakan juga tidak menggunakan bank-bank bank daerah karena bank-bank daerah ini kadang tidak menerima pembayaran luar negeri dan sweep kodenya itu enggak ada jadi silahkan teman-teman ganti aja akun rekeningnya ke bank nasional kalau gak punya bank nasional gimana teman-teman pakai aja paypal tapi tetap aja nanti teman-teman harus mentransfer dari paypal ke rekening teman-teman oke teman-teman itu aja informasinya semoga informasi ini bisa menjadikan semangat buat teman-teman yang pengen memulai konten di facebook pro sampai jumpa di video berikutnya kalau suka dengan konten-konten di video ini silahkan dibantu like, di komen dan di share videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati